Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Alivia. Saya dari Universitas Mercubuana, Jati Sampurna, Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akutansi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ide bisnis saya bersama dengan tim, yaitu Airfolk Watchers. Perkenalkan tim kami, yang pertama ada saya, Adinda Putri Alivia, sebagai team leader. Kemudian ada Erwin Negroho, sebagai vice leader, dan juga web and product designer. Kemudian ada Anissa Fauzi, sebagai head of marketing and cost control. Dan juga Rehan Pandus, sebagai head of product designer. Serta desain pengampus saya, Bapak Edward Sahat Parulian. Baiklah, pada slide kali ini saya akan membahas tentang problem yang saya temukan pada ide bisnis saya berserta tim. Yang pertama adalah pemikiran konsumen yang menganggap bahwa motif batik pada dunia fashion terkesan tidak modern. Lalu kedua adalah desain produk dan desain kemasan pada produk yang klasik, itu terkesan biasa dan monoton. Lalu kemudian yang ketiga adalah harga jual dari sebuah produk jam yang eksklusif, mahal, itu membuat target pasar semakin mengecil. Yang terakhir adalah pelayanan yang kurang prima, membuat orang tidak merasa puas, berbelanja, dan membeli produk yang dijual. Baiklah, setelah mengetahui apa saja problem yang ditemukan, maka kami juga menawarkan solusinya. Yang pertama adalah kita membuat desain yang unik dan timeless. Kita juga membuat strap dengan model batik dengan menggunakan laser engraving dan juga mesin jam yang berbahan stylish sehingga tidak berkarat dan tahan lama. Yang kedua adalah kualitasnya yang baik, karena sebelum diluncurkan, kita sudah mendevelop produk tersebut menjadi sebuah produk yang memiliki kualitas dan ketahanan yang baik. Kita juga sudah melakukan uji ketahanan pada produk itu sebelum diluncurkan. Yang ketiga adalah harganya yang terjangkau. Walaupun ini merupakan jam yang eksklusif, tetapi kita ingin memiliki target pasar yang luas sehingga pendapatan yang diperoleh juga semakin banyak. Kami memiliki dua jenis strap kulit. Yang pertama adalah kulit asli, dan yang kedua adalah kulit sintetis. Lalu di samping itu kita juga memiliki kelebihan-kelebihan yang sudah kita research dulu dari beberapa kompetitor. Kami juga berinovasi terhadap produk kami. Yang pertama adalah produk kami dapat dilepas, jadi strapnya bisa dibuka, jadi supaya bisa diingati-ganti. Kita juga menyediakan penjualan hanya strapnya saja. Lalu yang kedua adalah motif yang bisa di custom sesuai dengan keinginan konsumen. Baik, untuk inovasi kami yang ketiga adalah menggunakan kemasan produk yang ramah lingkungan, karena kami menggunakan kemasan kayu yang di furnace, kemudian juga konsumen boleh meminta kami untuk menuliskan signature di dalam jam maupun di kotak kemasannya sehingga terkesan lebih eksklusif. Lalu yang keempat adalah kami melayani sistem pembayaran cash on delivery supaya konsumen lebih nyaman dalam berbelanja. Dan yang kelima adalah sistem yang terbaru, yaitu sistem coba dulu baru bayar. Untuk konsumen yang bingung dalam memilih motif, maka kami juga menyediakan dua pilihan. Konsumen boleh memilih dua pilihan, lalu nanti kurir kami akan mengantarkan ke rumah, lalu konsumen bisa melihat dari dua motif tersebut dan boleh dicoba dulu, setelah itu baru boleh pilih yang mana, kemudian dibayar. Setelah saya dan juga tim saya melakukan research ke beberapa kompetitor, belum ada yang menggunakan sistem coba dulu baru bayar. Jadi ini merupakan inovasi yang ada di AirVoc Watches. Pada slide berikutnya adalah tentang target pasar kami, yaitu berdasarkan usia dalam skala 100%. Yang pertama adalah pada rentang usia 12 hingga 16 tahun, kita menargetkan sebesar 12%, lalu kemudian dalam rentang usia 17 hingga 30 tahun, kami menargetkan 41%, ini menjadi persentase paling tinggi, karena pada usia 17 hingga 30 tahun, konsumen masih pasti dalam pengguna internet. Kemudian pada rentang usia 30, 31, sampai 40 tahun, kami menargetkan sebesar 27%, dan juga yang terakhir adalah pada usia 40, 41, sampai 50 tahun, kami menargetkan 20%. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang market sizing dari AirVoc Watches. Yang pertama adalah PAM, yaitu Potential Available Market, sekitar 268.074.600 orang. Ini merupakan data dari penduduk Indonesia saat ini. Kemudian juga ada TAM, yaitu Total Available Market, sekitar 175.200.000 orang. Itu adalah pengguna internet dan sosial media di Indonesia. Kemudian ada SOM, Serviceable Available Market, sekitar 137.532.000 orang. Ini adalah hasil dari total TAM, dikalikan dengan 78,5%. Kemudian ada SOM, yaitu Serviceable and Obtainable Market, yaitu sekitar 29.569.380 orang. Ini merupakan total dari TAM, dikalikan dengan 21,5%. Baiklah, pada slide ini saya menampilkan tentang kompetitor dari AirVoc Watches. Kami membaginya menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah Customizable, Non-Customizable, lalu ada More Expensive, dan juga Less Expensive. Untuk dari bagian Customizable dan juga Less Expensive, itu ada Local Indonesia Industry, dan juga AirVoc Watches. Kemudian dari Less Expensive dan juga Non-Customizable, itu ada Kinobo. Lalu kemudian dari More Expensive dan juga Non-Customizable, kita sudah melihat ada Wishwatch. Lalu dari Customizable dan More Expensive, kita bisa melihat Adore Watches. Kemudian slide selanjutnya adalah bisnis model kami, yaitu kami mendapatkan pendapatan utama dari penjualan jam AirVoc Watches. Di sini ada Market Value kami, yaitu kami dapat dari data Service and Obtainable Market sekitar 29 juta orang. Kemudian Average Price dari AirVoc Watches adalah 22 dolar, atau sekitar 300 ribu rupiah. Ini sudah termasuk profit yang kita ambil 40%. Kemudian revenue-nya adalah 638 juta dolar. Baik, saya akan menjelaskan tentang milestone dari Ide Business AirVoc Watches. Di sini ada 4 fase. Yang fase pertama adalah bulan ke-1 hingga bulan ke-6, kami melakukan pencarian vendor, lalu kita mendevelop produk, dan juga membentuk tim. Lalu fase kedua, sekitar bulan ke-7 hingga bulan ke-12, kami melakukan uji coba produk, lalu juga self-launching, branding, dan juga mencari investor. Pada fase ketiga, sekitar bulan ke-12 hingga bulan ke-24, kami dapat membuka toko, lalu juga grand launching, kami juga tetap melakukan branding, dan mengeluarkan produk atau series terbaru. Dan fase yang terakhir adalah fase ke-4, sekitar tahun ke-3 hingga tahun ke-5. Yang pertama adalah kami tetap melakukan branding, lalu kemudian yang kedua, kami juga melakukan perluasan kerjasama, dan yang terakhir adalah kami memiliki impian untuk melakukan kerjasama, dan berkolaborasi dengan produk sepatu lokal. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang funding needs dan allocation dari AirVocorches. Kami membagi menjadi 5 kategori, yang pertama adalah recruitment, lalu ada working capital, marketing, ada capex, dan juga product development. Dana yang kami butuhkan adalah 35 juta rupiah, kami alokasikan ke recruitment sebesar 10%, dananya adalah 3.500.000, 20% sebagai dana working capital sebesar 7 juta rupiah, kemudian kami alokasikan ke marketing, 19% dananya adalah 6.650.000, lalu kami alokasikan ke capital expenditure atau capex, sebesar 27%, dananya adalah 9.450.000, dan yang terakhir adalah kami alokasikan ke product development, sebesar 24%, dananya adalah 8.400.000 rupiah. Ini saya akan menjelaskan tentang marketing dan juga customer acquisition, yaitu kami menggunakan 5 metode, yang pertama adalah acquisition, kedua activation, retention, referral, dan juga revenue. Pada acquisition ini kami berkenaan dengan channel, yaitu bagaimana kami melakukan marketing, seperti online dan juga offline marketing, kemudian juga activation, yaitu berkenaan dengan menampilkan nilai lebih dari produk yang kami jual, kemudian ada retention, yaitu mempertahankan agar orang-orang menggunakan produk kami, dan juga orang-orang kembali membeli produk kami. Kemudian juga ada referral, di mana kami memberikan insentif kepada konsumen, seperti memberikan voucher discount, dan juga voucher cashback, kemudian yang terakhir adalah revenue, yaitu bagaimana kami meningkatkan pendapatan dari AirValk Watches. Pada slide ini menampilkan kontak details kami, yaitu alaman, nomer telepon, alamat email, dan juga situs website kami, yang dapat dihubungi. Kontak details ini bertujuan agar calon investor dan calon konsumen, dapat lebih mudah dalam menjangkau dan menghubungi AirValk Watches, dan juga apabila yang ingin mengetahui info lebih lanjut, tentang AirValk Watches, dapat menghubungi salah satu kontak yang sudah tertera. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, mengenai ide bisnis saya, dan juga tim saya, kurang lebihnya mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.